Oke bun, seperti biasa, masih ditemani sama Bang Ojan. Nah, di video sekarang, gue bakalan berbagi tips gimana caranya cosplay HP Android. Cosplay apaan ya? Oke, jadi HP Xiaomi Redmi Note 7 punya Bang Ojan itu berubah kelainan menjadi Realme AK Odo bun. Jadi gue itu, sekarang ini lagi pakai ROM portingan dari Odo K3, yaitu ColorOS versi 7.2 yang di porting oleh KYN. Tapi konten sekarang sedikit lebih aneh ya bun ya, kalau misalkan user lain nih, cosplaynya itu yang bagus-bagus bun. Cosplay jadi Raiden, cosplay jadi Ayaka, cosplay jadi Klee, sedangkan gue cosplay jadi Herchute. Tapi ya, ya gak apa-apa bun, kita berbagi pengalaman aja. Sakit, perih, pedas, lelah, nah semua itu dirasain sama user Odo dan Ophive. Tapi yang gak tau kenapa, gue pengen banget dan penasaran banget sama ROM stock dari spesies Realme dan Odo bun. Kenapa para user Odo itu pada ngeluh dengan istilah lag? Nah, sebenernya di awal pasang custom ROM ini aja, gue udah dikasih ujian bun. Ya, ya seperti biasa lah. Jadi di saat pasang custom ROM, HP itu bakalan terkena encrypt atau custom recovery-nya itu minta sandi. Dijamin itu bun, kalau gak minta sandi, garansi uang kembali bun. So, welcome to ColorOS versi 7.2 Android 10. Eh, maksudnya Color. Nah, buat kalian nih yang pengen sableng kayak Bang Ojan, silahkan download aja link-nya sudah Bang Ojan sediain bun. Eh, jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol subrek yang ada di bawah. Oke, kita nyanyut. Nah, kalau misalkan Bang Ojan perhatiin ya pakai mata batin, ROM stock dari ColorOS ini hampir sama seperti ROM basis MIUI yang dikawinin dengan iOS. Tapi, punya tampilan dan beberapa fitur shortcut yang unik. Ya, intinya mah beda dari yang lain bun. Sebenernya kita selaku user ML yang mentok di rank badak dan kagak naik-naik karena nge-lag. Gak butuh-butuh banget soal tampilan. Yang penting kenceng, udah kelar. Tapi ColorOS, tampilannya cantik, simple, elegan, kagak ribet. Tapi, aplikasi satu ton. Baca! Oh iya, buat pasukan sabun yang nanya, kenapa videonya gelap? Ini bukan karena Bang Ojan lagi ada di goa bun. Ini emang bawaannya gelap. Jadi, cosplay Odok K3 ini lumayan banyak bug-nya. Ya, bukan lumayan sih. Tapi, emang banyak banget bun. Di sini bug-nya dari brightness, terus face unlock, dan fingerprint. Jadi, di saat kita mengaktifkan face unlock atau fingerprint, tetap gak bisa dibuka atau diset bun. Bukan karena Bang Ojan jelek. Ya, mungkin lebih ke terlalu tampan. Mungkin ya. Nah, sebenernya bukan dari face unlock dan fingerprint aja bun. Tapi, keamanan di custom romport ini emang gak bisa diset. Apalagi keamanan di hape Android itu bener-bener penting banget bun. Ya, si doi sok kepo chat whatsapp soalnya. Jadi, ya mungkin alasan user Odok ngalamin nge-lag di saat bermain. Ya, karena aplikasi di stock rom color OS itu terlalu banyak bun. Apalagi sebagian besar tipe Odok yang versi terbaru atau yang keluaran terbaru. Ya, baru-baru dirut. Mau di UBL aja, fastboot malah dihilangin dari vendor-nya coba. Ya, gimana mau nyaman main game ya? Mau buka foto di galeri aja, lamanya minta ampun bun. Udah kayak buka aib. Nah, sedangkan kalau misalkan hape Android yang terlalu banyak aplikasi terpasang, maka hape Android-nya itu bakalan cepet panas. Kalau hape Android udah panas, disitulah thermal throttling melambai-lambai bun. Hei Ujang, udahan main gamenya. Udah nanas nih. Ya, sebenernya sih di stock rom color OS ini udah ada fitur yang bernama game space. Apa sih memang game space itu? Jadi game space itu adalah game booster Jainudin. Tapi kayaknya ya, game space di stock rom itu gak guna-guna banget bun. Fungsinya apa coba? Cuma buat blokir panggilan dan blokir pesan aja. Kalau yang jones gimana? Ya, sama aja udah di blokir. Yang dibutuhin user non-root itu adalah thermal. Jadi sediain fitur thermal di stock rom, di game space, atau di game booster. Jadi masalah hape meledak. Ya itu mah urusan emak. Tapi game space di stock rom color OS ini lumayan bagus lah bun. Disini ada GPU performance dan ada CPU performance. Dan pas Bang Ojan coba pindah mode, itu ada suara tiga dimensi bun. Kayak kaset keset. Gimana bun? Suaranya bagus kan? Tapi main ML ngelag. Sebenernya, fitur-fitur yang ada di custom rom color OS ini lumayan banyak bun. Ya gak lumayan sih, tapi banyak banget. Ya contohnya RAM Manager. Atau kita bisa membatasi berjalannya aplikasi. Terus merubah refresh rate di hape Android. Terus game space. Dan masih banyak lagi. Tapi fitur utama yang ada di rom port color OS ini. Lebih banyaknya itu modifikasi tampilan atau user interface. Nah sedangkan untuk game, itu bener-bener minim banget bun. Jadi kalau misalkan hape Android kalian pengen ganteng. Dan foto kalian pun ikut ganteng. Ya kalian wajib pakai Odo. Atau rom port dari Odo. Tapi kalau misalkan masalah pergamingan. Biarkan ROG dan Nubia yang menjawab. Kita mah silent aja. Oke, jadi Bang Ojan gak bisa jelasin panjang lebar tentang custom rom port dari OPPO K3 ini. Ya intinya sih rata-rata sebagian software atau sebagian aplikasi itu normal. Jadi yang gak bisa dibuka itu adalah galeri. Terus fingerprint. Face unlock. Dan disini juga layarnya itu terlalu gelap. Kalau misalkan untuk game ini mah kayaknya gak rekomendasi banget bun. Soalnya buat daily aja ini kurang rekomendasi. Jadi ya ibaratkan kalau misalkan custom rom layak pakai apa enggak sih ya. Itu tergantung ke gimana ya penggunaan masing-masing sih ya. Kalau misalkan Bang Ojan pribadi sih ini custom rom kayaknya gak layak pakai buat harian. Apalagi buat game. Kalau misalkan untuk lemot apa enggaknya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Gimana Bang Ojan berpindah dari aplikasi A ke aplikasi B atau ngegeser. Kalau misalkan kalian mau nyoba pengen sableng kayak Bang Ojan. Link sudah Bang Ojan siapin di bawah. So, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Semoga aja kalian terhibur sama kegelauan Bang Ojan. Jangan lupa support-nya. Tekan tombol subrek di bawah. Thank you, Buen. Terima kasih.